Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep Terpaksa menikahi tuan muda bertemu lagi dengan bang mimin ya Dimana bang mimin disini akan memberikan bocoran sinetron Terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Yang mana rencana Anita diketahui ya Karena David telah menemukan bukti rekaman CCTV pada saat Anita memberikan uang kepada orang suruhannya itu Yang mana dimulai pada saat itu ya Anita yang begitu sangat sulit sekali Untuk membuat kandungan Kinanti itu keguguran ya Anita sudah melakukan beberapa rencana Namun rencananya itu semuanya gagal total Dan kali ini ya Yang pastinya kebusukan Anita itu bakalan dibongkar oleh David Karena David telah mempunyai bukti rekaman CCTV kebusukan Anita itu ya Ternyata orang yang mencoba mencoba mencambret dan menyerahimpet Kinanti itu Adalah orang dari suruhan Kak Anita ya Karena Kak Anita tidak suka jika Kinanti hamil Karena jika Kinanti hamil dan mempunyai anak dari Abi mana maka harta warisan keluarga sudirnya bakalan jatuh kepada anak abimana itu David yang sudah mencari bukti siapa sebenarnya orang yang telah menyerempet buki nanti ya David pun mendapatkan bukti yang begitu sangat kuat sekali karena David mempunyai rekaman CCTV kejahatan ke Anita itu David pun disitu memberikan bukti kepada abimana dan abimana yang melihat rekaman CCTV itu begitu sangat marah sekali ya karena dirinya tidak menyangka bahwa kakaknya lah yang telah menyebabkan kinanti keserempet motor ya guys untungnya kehamilan kinanti itu kuat sehingga debai yang ada di kandungan kinanti itu tidak kenapa-napa dan dimana di adegan lainnya ya Reno dan Ana disitu yang mencoba berbohong kepada Oma atas kehamilannya itu karena Reno takut jika mamanya itu bakalan memarahi Ana dan meminta Ana untuk meninggalkan Reno jadi Reno pun terpaksa harus berbohong kepada keluarga sudirnya namun yang pastinya kebohongan Reno itu tidak akan lama ya guys dan yang pastinya bakalan diketahui oleh keluarga sudirnya dan disitulah Reno kemungkinan bakalan dikeluarkan dari keluarga sudirnya agar dirinya berpikir untuk mencoba hidup mandiri mempunyai rumah sendiri dan mencari pekerjaan untuk menapkahi istrinya itu ya guys dan yang pastinya Abimana pun sangat kecewa sekali karena Reno sudah beberapa kali membuat kesalahan namun Abimana masih memaafkannya ya guys pada kali ini Abimana tidak akan memaafkan Reno lagi dan akan mencoba membuat Reno berpikir sendiri dan hidup mandiri ya karena Abimana memikirkan kebaikan Reno demi masa depan dirinya dan keluarga kecilnya itu nah guys itulah bocoran sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar sinetron kesayangan Anda terima kasih selamat menonton selamat menonton selamat menonton! 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 selamat menonton!